...basis pada nilai-nilai tata kelola kuwira usaha. Di dalam pengembangan pendidikan, kami juga didukung dengan adanya tenaga pendidik yang mumpuni dan ahli di bidang ilmu administrasi, memiliki latar belakang pendidikan dari dalam maupun luar negeri, atau tenaga pendidik di VIAUB juga tak jarang merupakan praktisi profesional, sesuai dengan bidang keilmuannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk menghasilkan SDM yang ahli di bidang ilmu administrasi, sehingga mampu berkontribusi demi kebajuan bangsa ini. VIAUB membuka berbagai ruang-ruang keilmuan di bidang ilmu administrasi, di antaranya adalah ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi bisnis. Keduanya memiliki sub-sub-keilmuan yang membentuk beberapa program pendidikan yang telah mencetak lulusan-lulusan yang kompeten dan kredibel di bidang keilmuan masing-masing. Melalui evaluasi dan juga peningkatan mutu yang terus-menerus dilakukan, VIAUB diharapkan selalu menjadi lembaga pendidikan ilmu administrasi yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat luas. Tata kelola keuangan dan sumber daya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dilaksanakan secara terstruktur dengan menjadikan data sebagai landasan pengalokasian kebutuhan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang optimal. Di samping mahasiswa dipersiapkan sebagai insan akademis yang menguasai dengan baik pembelajaran di klubnya terhadap teori-teori yang diberikan para dosen. Kami juga melakukan pengembangan karakter atas minat bakat yang dipunyai oleh mahasiswa. It is my dream to complete my study in the administrative field. Fakulti of Administrative Science, University of Brawijaya has become a third choice. In addition to the quality and good learning experience, graduate output has high employment opportunities to compete globally. The learning activities are delivered kreatively and innovatively by the lecturers so students can get real learning experience to provide their cost-up picture of professional work. And I think this experience really helps students to shape their attitudes as the main factors in the world of work. Yes! 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 Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Baik, mungkin untuk slide 1 akan saya pandu. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Untuk slide 4. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh audiens. Masuklah kita kepada inti acara 3 in 1 pada hari ini. Yang akan dimoderatori oleh Dr. Andres Wiata, MAB, PhD. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV dari Bapak Wiata terlebih dahulu. Dr. Andres Wiata, MAB, PhD merupakan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dengan research interestnya social commerce, business information system, management information system, Sistem analisis dan desain, database management system, decision support system, dan data science and analytics. Beliau menamatkan pendidikan Magister Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya, dan Dr. of Philosophy National Sun Yat-sen di Universiti Kaohsiung di Taiwan. Untuk sesi selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Wiata. Selaku moderator kepada Bapak Wiata, saya persilahkan. Terima kasih, Nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur kehadirat Allah sebekanah wa ta'ala atas kesehatan yang diberikan kepada kita untuk menjalani kegiatan, salah satunya adalah kegiatan 3 in 1, Business Administration. Yang saya hormati, Bapak Dekan, Bapak Kepala Departemen Administrasi Bisnis yang mohon maaf hari ini beralangan karena ada aktivitas di luar yang tidak bisa menghadiri ke acara Zoom 3 in 1, Business Administration ini. Terima kasih kehadirannya kepada Bapak Ahmad Yasir Fahmi, SDMBA. Di tengah kesibukannya menyediakan waktu untuk sharing pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa-mahasiswi kami di administrasi bisnis yang secara basic itu teknologi agak tidak terlalu teknis ke IT, tapi lebih banyak ke manajemen. Maka dengan acara ini kami berharap mahasiswa bisa menambah wawasannya, menambah pengetahuannya terutama tentang Artificial Intelligence. Pada kali ini kita sengaja mengangkat tema penguatan peran Artificial Intelligence in Digitizing Business Service. Maksudnya adalah supaya mahasiswa mempersiapkan diri ke depan menghadapi tantangan global di mana Artificial Intelligence saat ini telah berada di depan kita setiap saat kita tidak terasa menggunakan Artificial Intelligence. kalau adik-adik mahasiswa sedang menggunakan Google Map itu di dalamnya Artificial Intelligence membantu untuk membantu kepada user mengarahkan arah mau ke mana, karena itu semua yang melakukan adalah Artificial Intelligence. Kalau kita pesan Google Food kemudian atau Grab itu juga ke Artificial Intelligence yang membantu kita. maka sudah selayaknya mahasiswa bisnis tidak hanya mempelajari tentang teori-teori administrasi tetapi juga perlu mengikuti kemajuan teknologi. Terutama yang saat ini lagi hot, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan narasumber kita kali ini yang beliau ini adalah praktisi yang luar biasa pengalamannya terutama di bidang telekomunikasi. Beliau ke lulusan Master of Master Degree MBA di Gajah Mata University kemudian di Sarjana Telekomunikasi di Electrical Engineering kemudian karir beliau juga benar-benar luar biasa. Dari tahun 2006 sampai tahun 2007 itu beliau meneguni bidang planning sebagai planning engineer di perusahaan telekomunikasi XL kemudian tahun 2007 sampai 2009 di Ericsson sebagai optimization consultant di Oman, Meksiko, Bahrain, bahkan sampai Rusia. kemudian tahun 2010 hingga saat ini beliau adalah performance director di Huawei Indonesia. Lalu saya sampaikan ke Bapak Ahmad Jasir Fahmi bahwa audien kita mahasiswa administrasi bisnis angkatan tahun 2020-2021 dengan pemahaman yang up to date tentang artificial intelligence ini diharapkan mahasiswa tahu peran nanti ke depan ketika lulus itu sudah siap untuk bersaing di pasar global. tanpa banyak waktu kami persilahkan Bapak Ahmad Jasir Fahmi untuk menyampaikan untuk memberikan pengalaman dan wawasannya di bidang AI terutama di telekomunikasi. waktu untuk Bapak sampai dengan 14.30. kemudian dipersilakan. Terima kasih Pak Wiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan sejumlah sharing pengalaman. Kalau saya boleh bilang ini sharing pengalaman, bukan kuliah, karena saya bukan pengajar. Sharing pengalaman dari saya sebagai profesional praktisi telekomunikasi tentang apa dan bagaimana AI, artificial intelligence atau terjemahan itu adalah kecerdasan buatan di aplikasikan di dunia telekomunikasi. Jadi di sini saya bukan pakar AI, saya bukan pakar AI, tapi saya adalah praktisi telekomunikasi yang mempraktekkan, mengaplikasikan AI, journey of AI dalam saya mendeliver pekerjaan di proyek yang sedang saya tangani. Dari tahun 2018, 4 tahun terakhir ini, saya saat ini menangani proyek managed service XL Axiata yang saat ini dikelola oleh Huawei Indonesia. 4 tahun ini posisi saya adalah performance director, direktur network performance yang memang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan peningkatan kualitas jaringan dari operator XL Axiata. Nah tentu saja dalam perjalanan itu banyak sekali teknologi-teknologi, terutama yang terkait dengan AI yang kita adopsi untuk membantu deliver pekerjaan kita dengan hasil yang lebih baik. Oke, saya akan mulai materi yang sudah saya siapkan. Terima kasih telah menonton! 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 Oh biar kami coba yang udah subscribe ya belum kita jayang yang ini ya mohon maaf kami biar kita jayang sharing oke oke ya udah ya silahkan halaman berikutnya ya jadi agenda yang pertama ya adalah bisnis Insight ya jadi kita akan mengupas apa sih latest business challenge Insight telco industry ya itu bagian yang kedua yang pertama bagian yang kedua adalah AI in telco ya jadi disini nanti kita akan bahas journey of AI di telco ya ini tentu saja sesuai apa yang saya lihat ya terjadi di dunia telco saat ini bagian yang ketiga itu adalah moving forward ya lebih ke arah closing ya bagaimana sih human and machine collaboration in relation to this AI development in this telco industry ya jadi kita punya tiga agenda hari ini oke kita masuk ke agenda yang pertama ya yang pertama adalah tentang bisnis Insight ya karena bagaimanapun kita berbicara tentang bisnis ya adik-adik semua disini kan mahasiswa bisnis ya oke lanjut saya akan buka ya dengan suatu quote ya dari Paul Krugman ya Paul Krugman ini mengatakan bahwa productivity is not everything but in the long run it's almost everything jadi pada akhirnya productivity itu segalanya kalau kita berbicara tentang bisnis ya jadi ya memang betul kalau kita bicara bisnis itu pada akhirnya yang paling utama ya bagaimana kita bisa memaksimalkan produk produktivitas ya kan. Paul Krugman ini adalah penerima Nobel tahun 2008 ya dia ekonomis ya saya sedikit lihat ya apa teori apa yang dia sampaikan ketika dia bisa dapat Nobel ini ya dia berbicara tentang International Trade Theory ya anyway itu bukan poinnya oke jadi ini adalah bottom line-nya ya kenapa produktif apa kenapa kalau kita bicara bisnis ya balik lagi itu productivity adalah yang utama oke bisa dilanjutkan nah kalau kita bicara tentang bisnis ya kita bicara tentang industri ya kita tahu ada evolusi revolusi industri kita sekarang selalu dengar ya kita sudah berada di era 4.0 Industrial Revolution bahkan kita sekarang mau menuju ke 5.0 kalau kita lihat ya dari evolusinya dari revolusi industri yang pertama ya mesin uap ya steam engine kemudian revolusi industri yang kedua industri masif ya yang melibatkan robot ya kemudian generasi ketiga revolusi industri berbicara tentang IT involvement dan sekarang ya kita berbicara revolusi industri yang sudah melibatkan automation nah studi dari McKinsey ya di tahun 2017 mencoba melihat mengupas ya kenaikan produktivitas itu sebagai impact dari keterlibatan aspek-aspek di revolusi industri kita bisa lihat disini bahwa mesin uap steam engine mampu menaikkan produktivitas sekitar 0,3% kemudian di generasi kedua ketika kita mulai mengenal robot ya 0,4% kenaikan produktivitas kemudian di generasi yang ketiga ketika kita sudah ada IT system ya mulai banyak dilibatkan di industri kita melihat improvement 0,6% sekarang ya dengan keterlibatan automation ya dihitung dan diprediksi ya berdasarkan studinya McKinsey ini 0,8% sampai 1,4% kenaikan produktivitas akibat dari automation tentu ya ini sangat-sangat promising ya untuk bisnis ya karena dengan adanya otomasi ini ya balik lagi produktivitas akan meningkat ya melalui adopsi robotik AI machine learning ya yang nanti di bagian berikutnya akan kita bahas lebih still ya oke nah ini sekarang saya coba kupas ya apa tantangan yang terkini di telko industri ya saya disini menggunakan sudut pandang operator ya jadi operator telekomunikasi ya kita tahu di Indonesia operator telekomunikasi itu ada Telkomsel ada XL Aksiata ada IOH ya dulu orang mengenalnya Indosat dan Tri ya kemudian mereka berduanya sudah merger sekarang dikenal sebagai IOH Indosat kemudian yang keempat kita mengenal smart friend ya ini adalah big 4 telko atau cellular operator ya di Indonesia ya jadi saya menggunakan sudut pandang operator dalam menelaah ini poin pentingnya adalah kenaikan demand dari customer kenaikan demand dari customer kenaikan demand dari customer ada beberapa hal ya yang bisa kita dalami yang pertama ya adalah change on people behavior ya change on people behavior kita tahu bahwa sejak 2020 ya kita seluruh dunia ini diterpa oleh covid pandemi ya covid pandemi mengubah behavior manusia ya mengubah behavior manusia sehingga kita mengenal sekarang ada namanya WFH work from home bahkan ada juga WFA work from anywhere ya work from anywhere jadi saya ingat sekali ya ketika tahun 2020 dan 2021 ya ketika pandemi itu masih strong-strongnya ya itu sudah hal yang jama kita tim itu bekerja di rumah atau bahkan bekerja di mana saja ya ini adalah perubahan behavior ya kemudian online school ya sekarang pembelajaran sudah dilakukan hybrid ada opsi bisa juga online school ya jarak jauh kemudian yang ketiga seperti yang kita lakukan sekarang webinar ya tentu pandemi ini membuat webinar ini semakin intensif ya frekuensinya dibanding sebelum pandemi jadi pertama adalah change of people behavior yang kedua ya adalah better experience semua pelanggan operator seluruh itu pasti menuntut better experience ya better experience dalam hari ini pengalaman ketika menggunakan data tentu saja ya pengalaman ketika melakukan streaming video pengalaman ketika melakukan gaming pengalaman ketika melakukan browsing ya makanya ini saya cuplik disini ya tentang net promoter score ya net promoter score ini adalah refleksi ya dari banyak hal ya jadi terkait better use better experience satu hal yang kedua juga terkait customer loyalty jadi net promoter score ini sekarang menjadi hot topic ya di hampir semua operator ya sebenarnya tidak hanya di dunia tilku tapi di semua industri yang terkait dengan jasa ya net promoter score ini menjadi sangat penting ya ini dicetuskan oleh Frederick Rachel ya seorang akademisi di Harvard ya di tahun 2003 dimana net promoter score ini adalah mekanisme untuk melakukan survei pelanggan ya untuk mendapatkan feedback mereka tentang seberapa besar mereka akan merekomendasikan servis penyedia itu ke orang lain nanti mereka akan diminta untuk memberikan skor pada setiap pertanyaan itu dengan skala 0 sampai 10 ya angka 9 dan 10 itu dikategorikan sebagai promotor dimana mereka itu yang diharapkan akan merekomendasikan ke orang lain karena mereka sangat happy ya dengan servis yang diberikan skor 7 dan 8 ini adalah pasif yang relatif netral ya mereka sih happy tapi mereka juga tidak terlalu strong ya untuk merekomendasikan ke orang lain kemudian yang skor 0 sampai 6 ya ini yang disebut sebagai detractor jadi orang yang tidak happy nah orang-orang yang tidak happy ini yang tergolong detractor ini ini yang menjadi concern dari operator dalam hal ini ya untuk dipelajari apa sih keluhan-keluhan mereka bagaimana sih caranya meningkatkan kualitas pengalaman mereka sehingga mereka bisa bergeser dari detractor menjadi promotor ya nanti NPS score ini dihitung sebagai persentase dari promotor dikurangi detractor surveinya sebenarnya sederhana tapi berdasarkan studi yang dilakukan ya NPS ini sangat powerful ya sangat powerful dan juga linier dengan kenaikan revenue suatu perusahaan jadi sudah banyak studi ya dimana NPS ini sangat berkorelasi dengan kenaikan revenue sehingga akhirnya sekarang dipakai sebagai model yang jama di operator-operator di dunia termasuk di Indonesia oke yang ketiga adalah cheaper price ya saya kira ini sangat wajar ya kita kita tentu selalu melihat harga ya di Indonesia terutama ya tidak hanya menuntut kualitas tapi juga harus harganya terjangkau makanya sekarang operator juga berlomba-lomba bagaimana bisa memberikan layanan yang sama bagusnya tapi dengan harga yang lebih murah tentu saja itu jadi tantangan buat internal perusahaan ya bagaimana mereka bisa merejuice cost ya agar service itu bisa di deliver dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang keempat adalah available product option kita tahu sekarang ya operator-operator itu sudah sangat beragam produknya yang menyediakan opsi-opsi seperti combo package, ala carte package, kemudian group package ya kalau adik-adik tahu misalnya Excel ya kita bisa lihat disitu ada paket combo ya paket combo itu nanti bisa mengkombinasikan banyak produk bisa digunakan untuk call, bisa digunakan untuk data bisa digunakan untuk SMS, bisa digunakan untuk instant messaging atau conference call nah itu maksudnya itulah contoh yang saya bilang sebagai combo kemudian ala carte ya kita tahu mungkin ya ada orang-orang tertentu yang tidak butuh combo seperti itu dia juga butuh produk yang hanya spesifik ya dia tidak mau service SMS-nya karena mungkin SMS sudah jarang, dia hanya butuh service call-nya nah makanya disediakan opsi itu oleh operator ala carte ketiga group, sekarang kita mengenal beberapa operator ya kayak Excel, kayak Telkom, misalnya menawarkan produk misalnya kuota sharing ya jadi bisa digunakan untuk satu keluarga, bisa digunakan untuk komunitas ya bisa saling berbagi kuota ya jadi tidak perlu satu orang, setiap orang tuh harus punya kuota yang diisi secara individual oke itu yang keempat yang kelima ya, itu adalah produk transparency sekarang kita lihat banyak iklan ya, baik di televisi maupun di media internet ya tentang produk-produk operator tentu yang dituntut adalah transparency ya karena sekarang ini kan di Indonesia ini kita sangat dilindungi ya konsumen ini ya kalau nanti ada kita merasa produk yang ditawarkan oleh operator itu tidak sama seperti yang tertulis di media ya kita bisa menuntut jadi operator itu juga sangat takut ya dengan tulisan-tulisan misalnya di medsos dari pelanggan yang menemukan ketidaksinkronan ya suatu produk dengan kenyataan yang dialami oleh pelanggan ya jadi ini adalah hal yang penting ya terjadi di dunia industri telco saat ini terakhir adalah freedom to switch ya, freedom to switch jadi kita lihat sekarang di Indonesia harga SIM card tuh hampir tidak ada harganya jadi kalau saya masih ingat ya tahun 2000 ya dimana tahun 2000 atau bahkan sebelumnya ya untuk mendapatkan satu SIM card seluler itu luar biasa investasinya ya kita harus investasi bahkan bisa sampai 1 juta rupiah ya untuk mendapatkan satu nomor sekarang sangat gampang mendapatkan SIM card perdana itu ya boleh dibilang tidak ada harganya jadi ketika kita tidak puas dengan layanannya salah satu operator misalnya Excel ah sudah saya nggak puas nih sama layanannya Excel lambat saya akan ganti ke Telkomsel eh nanti saya pakai Telkomsel, Telkomselnya juga nggak bagus saya ganti lagi ke Indonesia betapa mudahnya ya jadi itu yang saya sebut dengan freedom to switch sehingga penting bagi operator ya untuk bagaimana memaintain customer ini agar senantiasa loyal senantiasa retain ya menjadi pelanggan mereka jadi ini adalah 6 tantangan besar ya yang sekarang terjadi di Telko Industri yang benar-benar dijadikan concern oleh semua operator di Indonesia bisa slide berikutnya oke yang kedua ya ini adalah persaingan ya persaingan bisnis antar provider jadi yang saya sebutkan tadi ya antara Telkomsel, Excel, IOH, atau Smartfriend ya kalau kita bicara bisnis ya kita tentu sudah familiar ya dengan Five Forces dari Porter Michael Porter ya ini adalah framework tentang Five Forces di dunia bisnis yang applicable di semua bidang ya jadi kalau kita lihat disini Five Forces dari Porter itu ada 5 kotak ya di paling tengah ini adalah rivalitas antara penyedia yang sama jadi disitu ya 4 operator yang tadi saya sebutkan ya mereka punya rivalitas yang kuat disana kemudian kotak yang atas ya itu adalah perusahaan yang menawarkan produk substitusi ya jadi kalau kita lihat sekarang kalau berbicara tentang layanan internet karena bagaimanapun sekarang telko seluler itu sudah sangat didominasi oleh layanan data atau internet sekarang sistem internet itu ya 4 operator seluler yang saya sebutkan itu berkompetisi dengan sangat ketat dengan penyedia internet yang lain jadi kalau kita tahu ada penyedia internet untuk rumahan ya untuk residensial yang mungkin biasa disebut fiber to home kita tahu ada Indy Home kita tahu ada First Media kita tahu ada My Republic dan yang lain-lain ya itu adalah contoh dari penyedia yang menyediakan satitude produk ya kemudian kotak yang kanan ya buyer dalam hari ini buyer adalah kita kita semua disini adalah pelanggan kita adalah buyer dari produk yang disediakan oleh 4 operator seluler tersebut kemudian yang paling bawah ya itu potensial new entrant ya saya kira potensial new entrant kita tahu ya dulu ada operator Sampurna Telekom boleh dibilang juga new entrant ya meskipun sekarang sudah tutup ya karena ada isu dengan izin frekuensi dengan pemerintah mereka bisa dikonsider sebagai potensial new entrant ya bagi 4 operator besar yang tadi saya sebutkan yang terakhir ya kotak yang paling kiri adalah supplier supplier disini adalah kalau kita berbicara jaringan telekomunikasi ya tentu yang paling utama adalah penyedia produk telekomunikasinya penyedia produk telekomunikasinya suppliernya di dunia telco ini banyak vendor sebenarnya ya tapi kalau kita berbicara big 4 ya mungkin saya bisa sebutkan yang pertama Huawei yang kedua adalah Ericsson ketiga adalah Nokia keempat ZTE ya ini adalah 4 supplier besar ya untuk perangkat-perangkat telekomunikasi di dunia termasuk di Indonesia nah refleksi dari 5 forces ini ya kalau kita berbicara apa yang terjadi saat ini di dunia telco yang pertama adalah price competition ya price competition kita bisa lihat ya sekarang ini kalau misalnya Excel meluncurkan suatu di saat yang sama pasti kita akan melihat paket yang sejenis ya yang juga dilaunching oleh telekomsel misalnya atau Indosat ini adalah contoh price competition tentu mereka juga akan melaunching dengan harga yang kurang lebih mirip atau bahkan lebih murah itu karakteristik yang sekarang terjadi ya betapa ketatnya kompetisi itu yang kedua adalah perang promosi perang promosi ya sekarang kita tidak hanya melihat promosi di TV tapi kita juga melihat promosi secara digital ya yang juga sangat-sangat keras ya kompetisi-kompetisi promosi ini antara operator-operator tersebut yang ketiga product variation itu inline dengan tadi ya tentang available product option ya ini mereka juga selalu bersaing untuk bisa memberikan variasi produk ya bagi pelanggan yang keempat adalah market convergence market convergence ini adalah seperti karena sekarang ya kalau kita bicara penyedia internet ya itu sudah convergence antara apakah itu yang berbasis seluler ataukah itu yang berbasis fiber optic ataukah itu yang berbasis fixed wireline jadi semua itu sekarang datang ke ekosistem yang sama berada di ekosistem yang sama medan laga yang sama sehingga itu membuat pasar ini menjadi convergence kalau kita berbicara bisnis telco data kelima adalah customer retention bagaimana kita mampu meretain buyer ya meretain customer meminimalkan churn churn itu adalah pelanggan yang hilang ya pelanggan yang hangus yang akhirnya mereka tidak merenew nomornya untuk diperpanjang keenam adalah quality benchmarking quality benchmarking ya karena tadi ada tuntutan dari pelanggan tentang better experience makanya semua operator berlomba-lomba ya untuk meningkatkan kualitasnya dan saling melakukan benchmark perbandingan dengan operator yang lain terakhir adalah attracting investor ya attracting investor ini penting ya karena kita tahu di dunia telco ini sekarang tidak ada hampir tidak ada operator yang benar-benar dikuasai oleh satu shareholder ya relatif setiap operator itu memiliki beberapa shareholder ya bahkan mereka sudah juga melakukan IPO ya untuk mengabsorb investment dari masyarakat umum nah ini penting ya untuk menarik investor karena tanpa adanya investor tanpa adanya dana masuk akan susah untuk melakukan pengembangan jaringan ke depannya oke kita masuk ke halaman selanjutnya nah berikutnya ya ini masih challenge juga ya itu tentang karakteristik dari bisnis telco bisnis telco ini memang dikenal dengan karakteristik big investment but long return ya jadi investasinya besar tapi returnnya relatif lama ya tentu karena fakta ini ya menyebabkan ada sejumlah kok hal-hal yang harus diperhatikan oleh semua operator yang pertama adalah maximizing investment capital expenditure ya jadi bagaimana dengan investasi kapek yang sudah dilakukan itu mampu memberikan hasil yang maksimal ya investasi kapek ini bisa meliputi pengembangan jaringan perluasan coverage ataupun penambahan produk ya ya ini diharapkan hasilnya maximize yang kedua adalah OPEX saving jadi kalau tadi kapek capital ya sekarang OPEX operational expenditure bagaimana dengan apa yang dikeluarkan sekarang ya OPEX ini diharapkan bisa selalu turun ya ke depannya tentu nanti akhirnya akan muncul ide-ide tentang bagaimana membuat delivery di dunia operation ini menjadi lebih efisien ya nah nanti akan terkait dengan AI disitu yang ketiga adalah bigger network capacity nah karena demand yang naik ya saya kasih contoh tadi itu tentang pandemi ya jadi pandemi COVID pandemi ini memang mengubah gaya hidup manusia ada yang merasa diuntungkan ada yang merasa dilugikan ya jadi yang diuntungkan dengan COVID pandemi itu selain industri kesehatan ya selain itu juga industri telco ya industri telco ini sangat terbantu ya bisnisnya ya tentu tidak kita tidak mengatakan bahwa mereka mengambil keuntungan dari pandemi ini ya tapi perubahan behavior manusia ini membantu kebangkitan bisnis telco ini jadi saya ingat ya ketika pandemi tahun 2020 awal ya di network yang saya tangani itu kenaikan data volume internet itu ya sampai 2 digit kalau kita lihat year on year kenaikannya itu bahkan sampai 57% luar biasa sekali ya jadi karena orang dipaksa di rumah akhirnya mau tidak mau harus memaksimalkan koneksi data disitulah akhirnya operator ini benar-benar terpacu bagaimana kita harus bisa menaikkan kapasiti network ini karena kenaikannya sampai 57% misalnya ya poin yang keempat ya kaitannya sama ROI ini adalah operational transformation jadi kaitannya sama nomor 2 OPEC saving ya bagaimana kita bisa melakukan transformasi di dunia operasional ya ini dunia yang sangat dekat ya dengan apa yang saya lakukan sehari-hari ya karena saya memang terkait dengan mengelola jaringan operator disini ya tentu ada beberapa hal yang dilakukan di dunia operasional yang pertama adalah agility ya agile, lincah ya jadi kita sekarang dituntut ya untuk lincah, lebih lincah dalam melakukan pengelolaan jaringan ya sebagai contoh dulu mungkin kita sudah terbiasa dengan membaca report itu harus dari laptop gitu ya kita harus melihat data-data di excel file ataupun di microsoft powerpoint sekarang karena kita dituntut untuk cepat ya kita bahkan bisa melihat report itu di WA kita, di hp kita nah ini adalah contoh agility karena ini penting kita dituntut untuk mengambil keputusan juga lebih cepat kalau kita kalah cepat dengan operator bisa jadi nanti kompetitor ya kompetitor yang akan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang kedua adalah automation ya automation ini ya sangat penting ketika kita berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya reguler, berulang-ulang tentu kalau harus dilakukan oleh manusia terus-menerus ya tidak akan efisien makanya mulai dilakukan automation yang ketiga adalah digitization dan keempat adalah digitalization ini dua kata yang hampir mirip ya digitization dan digitalization digitization ini adalah step satunya kalau saya boleh bilang ya ini adalah proses mengubah dari data yang bersifat analog tergolong analog menjadi digital jadi prinsipnya adalah mendigitalkan sesuatu jadi apa-apa yang selama ini mungkin sifatnya manual on paper sekarang kita bikin digital sekarang semuanya on system itu digitization sementara digitalization ini adalah bagaimana menggunakan sistem yang sudah terdigitalisasi itu ya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna nah nanti disitu akan muncul banyak ide-ide oh bagaimana setelah saya punya sistem yang digital ini saya bisa menggunakan sistem ini untuk memonitor kualitas pelanggan saya bisa menggunakan ini untuk memonitor kenaikan revenue perusahaan nah seperti itu contohnya berikutnya adalah customer satisfaction survey nah ini tadi terkait dengan NPS yang sudah saya terangkan tadi berikutnya product research product research setiap operator itu mereka memang punya divisi khusus ya yang memang meresearch apa sih produk yang dibutuhkan oleh pelanggan makanya tadi bisa menghasilkan produk-produk yang bervariasi yang combo, ala carte, group ya segala macam ini adalah hasil dari research ya di internal perusahaan yang mereka juga melihat apa sih yang benar-benar relevan bagi pelanggan saat ini berikutnya adalah di internal perusahaan ini adalah employment diversification employment diversification dimana disini nanti perusahaan akan memutuskan apakah mereka akan go dengan in-house mana yang akan go dengan outsourcing mana yang akan go dengan subcontracting jadi in-house ini adalah apabila pelaku pekerjaan itu adalah karyawan perusahaan tersebut outsourcing ini apabila sejumlah pekerjaan itu diberikan ke pihak ketiga tapi dalam hal ini manajemennya masih dikelola oleh si perusahaan pembeli service tersebut sementara subcontracting adalah benar-benar memindahkan semua pekerjaan dan risknya ya ke pihak ketiga nah ini contoh subcontracting ini ya seperti yang sekarang saya lakukan ya jadi Excel Aksiata ini sudah melakukan employment diversification ini jadi semenjak 2012 mereka sudah menyadari tantangan di dunia telco ini sehingga mereka ingin fokus mereka ingin fokus ke non-network biarlah network, pengelolaan network itu diserahkan kepada ahlinya akhirnya mereka berikan ke perusahaan yang memang berkompetensi disitu yang akhirnya sekarang Huawei Indonesia yang menjalankan pekerjaan tersebut ya sebagai subcontractor untuk pengelolaan jaringan network Excel Aksiata terakhir adalah company sustainability karena seperti saya bilang tadi long return kalau benar-benar mau meng-collect return ya perusahaan ini harus sustain nah untuk sustain ini dibutuhkan sejumlah action ya yang kita sering kenal namanya CSR corporate social responsibility ya jadi banyak perusahaan terlibat untuk sejumlah kegiatan di negara ya atau di daerah tempat perusahaan itu berkedudukan bisa melalui mendukung program-program pendidikan, program-program bakti sosial dan segala macam ya ini adalah salah satu cara untuk perusahaan ini agar bisa survive oke berikutnya ya ini adalah tentang adaptasi ke makro environment jadi kalau kita bicara makro environment ya di dunia bisnis kita mengenal dengan PESTEL ya political, economic, social, technological, environment, legal ini adalah enam aspek ya yang mempengaruhi ya secara makro ke suatu perusahaan dalam konteks bisnis telco di Indonesia ya yang pertama adalah tentang government policy government policy tentu banyak ya saya kasih contoh disini tentang radio spectrum arrangement by Kominfo jadi di Indonesia ini kita ada departemen atau kementerian yang namanya Kominfo yang mengatur tentang operator-operator seluler salah satunya ya disini radio spectrum ya frekuensi radio itu juga diatur oleh mereka nah ini adalah contoh tentang government policy yang kedua tentang TKDN ya kita tahu TKDN ini adalah tingkat kandungan dalam negeri sebenarnya tidak hanya di dunia telco ya di banyak industri ya itu sekarang sudah ditekankan tentang TKDN sebagai contoh kalau kita melihat histori 4G ya kita tahu ketika 4G pertama kali diluncurkan sekitar 4 tahun yang lalu pemerintah secara tegas meminta bahwa semua operator itu harus memastikan bahwa jaringan 4G mereka itu 40% menggunakan produk dalam negeri at least mengandung konten-konten yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri ini tentu berlaku secara end-to-end ya tidak hanya kooperator tapi juga akhirnya setiap vendor yang terlibat juga harus memenuhi persyaratan ini yang kedua tentang tax intensification kita tahu pemerintah sekarang sangat giat-giatnya mengejar tentang pajak ya tentang pajak penghasilan ya pajak penghasilan dari korporat makanya sekarang kita lihat ya kemarin ada isu rame ya Netflix, PayPal ya di blokir sempat di blokir oleh pemerintah karena mereka tidak bayar pajak nah ini adalah contoh gimana sekarang tentang penyedia-penyedia service ya tidak hanya operatornya tapi juga penyedia konten atau yang biasa disebut dengan OTT ya kayak Netflix kayak PayPal itu dituntut juga untuk membayar pajak ke pemerintah Indonesia karena mereka juga menikmati aliran data ya mendapatkan revenue dari aliran data yang terjadi dari yang terjadi di Indonesia ya yang digenerate oleh penduduk Indonesia yang ketiga adalah privacy and information security concern nah ini juga topik yang sangat hot ya kita tahu baru-baru wajah ini sedang ramai tentang hacker Biorka ya yang katanya dia bisa mendapatkan data 1,3 miliar 1,3 miliar data pelanggan seluler yang melakukan registrasi di Dukcapil jadi itu juga concern yang sangat penting ya bagi operator saat ini sehingga operator juga cepat sekali bereaksi untuk mengklarifikasi ya bahwa mereka sudah menyediakan sistem proteksi yang maksimal ya bahwa itu bukan kesalahan di sisi operator ya tentang kebocoran data itu yang keempat tentang industrial revolution 4.0 ya tadi kita lihat evolusinya ya kita nanti ada banyak hal sebenarnya di industrial revolution ini ya ada AI, ada IoT, ada big data, ada automation dan banyak hal yang lainnya berikutnya yang kelima adalah eco-friendly, eco-friendly teknologi ya jadi sekarang juga ada concern tentang bagaimana menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya jadi setiap produk ya operator itu juga men-challenge ke penyedia produk, penyedia service dalam hal ini misalnya ke Huawei atau Edison kamu punya nggak produk yang ramah lingkungan jadi yang tidak menyebabkan polusi atau mengkonsumsi listriknya minimal nah seminimal mungkin itu adalah contoh aplikasi concern-concern yang terkait dengan eco-friendly dan yang terakhir itu adalah tentang EHS compliance, environmental and health safety ya atau di Indonesia kita sebut K3, keselamatan dan kesehatan kerja ya jadi ketika terjadi suatu kasus ya dimana kecelakaan kerja ya terjadi di industri telekomunikasi itu sangat besar pengaruhnya ke berlangsungan perusahaan tersebut ya bahkan itu tidak hanya impact persepsi pelanggan ke operator tersebut tapi juga investor melihat seberapa serius sih pelanggan operator ini untuk menyediakan jaringannya dengan aman jadi kita sering pernah dengar berita ya misalnya ada engineer yang naik tower kemudian jatuh dan meninggal itu sangat besar impactnya ke perusahaan tersebut ya perusahaan dan juga penyedia jasa engineer tersebut ya mereka benar-benar harus membuat report yang banyak ya untuk mengklarifikasi apa usaha-usaha mereka untuk mencegah itu kenapa kok masih bisa terjadi kecelakaan seperti itu dan bagaimana untuk mencegah agar tidak terulang ya ya jadi ini adalah contoh-contoh aplikasi makro environment PESTEL ya di dunia telco ya Panitia silahkan dilanjutkan halaman berikutnya oke itu tadi adalah bagian pertama ya saya mengupas tentang bisnis insight nah berikutnya kita akan masuk ya ke topik yang utama tentang AI di telco ya Artificial Intelligence di telco jadi AI ini kalau kita terjemahkan kan kecerdasan buatan ya sebenarnya bukan hal yang baru ya ini adalah konsep yang relatif lama sebenarnya ya cuma memang ini bukan suatu hal yang berhenti dalam satu waktu ya ini punya banyak jernih ya punya banyak evolusi yang balik lagi sesuai kebutuhan dari masing-masing industri nah kalau saya coba hubungkan ya dengan apa yang terjadi di dunia telco ya terutama di bidang operasional ya kita bisa membagi menjadi tiga pilar ya digital transformation di dunia telco operasional ya yang pertama adalah digitalization yang kedua adalah automation ya yang ketiga adalah big data ini adalah tiga pilar ya yang sekarang menjadi concern ya di dunia telco bidang operasional oke kita masuk ke masing-masing ya yang pertama digitalization digitalization ada banyak hal ada banyak contoh ya yang pertama adalah berbicara tentang platform integration atau API application programming interface ya API ini pada dasarnya ya kita sekarang ini selalu berusaha untuk melakukan integrasi semua sistem yang ada jadi ketika sistem itu semua bisa terintegrasi ya data-data itu tentu bisa dikorelasikan kemudian juga akan mempercepat proses ya pekerjaan tersebut ya integrasi ini ya sebagai contoh kita kalau melihat di dunia sehari-hari ya misalnya teman-teman bisa tahu ada Gojek ya ada Grab itu adalah contoh dari platform integration ya dimana platformnya Gojek bisa terintegrasi dengan platform-platform penyedia service entah itu go-food entah itu driver-driver entah itu shopping jadi itu adalah contoh platform integration itu juga terjadi kalau kita berbicara di dunia telco di dunia telco ini sekarang bagaimana platform-platform network bisa terintegrasi dengan platform-platform marketing bisa terintegrasi dengan platform-platform tim finance sehingga ketika melakukan suatu study ya untuk pengambilan keputusan untuk melakukan perencanaan itu didapatkan data yang komprehensif ya jadi data ketika misalnya memutuskan apakah kita akan membangun BTS baru di suatu kecamatan ya tentu akan dilihat revenue-nya di kecamatan tersebut ya itu tentu membutuhkan data marketing yang kedua kemudian yang kedua seberapa banyak potensi pelanggan di sana nah disitu mungkin akan membutuhkan data-data dari tim korporate ya misalnya membutuhkan data-data dari BPS Biro Pusat Statistik kemudian kalau dari sisi network seperti apa sih performa BTS-BTS yang existing di kecamatan tersebut apakah sudah bagus apakah dimannya jumlah pelanggannya juga sudah banyak nah disitulah akhirnya dengan adanya platform integration itu pengambilan keputusan ya itu akan lebih akan diharapkan lebih tepat ya jadi memutuskan untuk berinvestasi di area tertentu dibandingin area yang lain itu benar-benar didukung oleh data-data yang komprehensif data-data yang holistik yang kedua itu adalah UI dan UX UI ini adalah user experience sorry user interface ya UX ini user experience jadi sekarang kita dituntut untuk bisa memiliki penampilan dan menampilkan suatu data itu secara lebih user friendly ya lebih interaktif ya sehingga kita juga akan lebih mudah ya untuk mengambil keputusan ya jadi kalau dulu kita biasa melihat chart-chart yang monoton ya dari Microsoft Excel sekarang kita di dunia telco ini udah biasa untuk melihat chart-chart yang lebih interaktif ya kita lebih dinamis ya kita biasa melihat menggunakan aplikasi Tableau kita biasa menggunakan Power BI ya dan tentu aplikasi-aplikasi yang lain ya dua ini adalah yang paling populer ya saat ini digunakan di industri telco yang ketiga adalah mobile app ya jadi tuntutannya adalah agility jadi kalau dulu kita biasa harus mendownload email mendownload report dan open dengan laptop mempelajari dengan laptop itu akan lama karena sekarang dengan karakteristik orang yang work from anywhere ya pingin cepat untuk dapat informasi pingin cepat juga untuk menganalisa dan mengambil keputusan akhirnya kita menuntut apa-apa yang kita punya ini kalau bisa dibikin versi mobile app nah sekarang ya kayak di proyek yang saya kerjakan ini kita sudah sangat terbiasa ya dari HP ini kita bisa mengakses data statistik network ya jadi tidak perlu lagi ya kayak saya harus selalu membuka laptop saya bisa melihat statistik network ya menggunakan HP saya kita menginstall sudah mendevelop aplikasi yang tinggal kita install di HP apk yang sudah kita install di HP sebagaimana kalau kita download di playstore kemudian kita tinggal lihat oh saya ingin tahu nih perkembangan network selama seminggu terakhir saya tinggal cek dari HP oh apa sih oh ternyata ada suatu penurunan apa yang harus saya lakukan nah disitu akhirnya jadi cepat karena saya dapat informasinya pun juga cepat cukup dari HP saya bangun tidur tanpa harus buka laptop tinggal buka HP saya langsung bisa dapat data yang aktual tentang jaringan network yang sedang saya tangani terakhir adalah chatbot ya chatbot jadi sekarang ya kita juga menuntut gimana nih kalau kita pingin meminta data performa atau revenue suatu BTS ya dulu kita harus masuk ke suatu platform kita harus melakukan query memasukkan nama BTS nya segala macam tunggu berapa menit baru kita dapat data sekarang kita sudah develop dengan menggunakan chatbot jadi di aplikasi yang sudah kita buat kita bikin chatbot jadi kita tinggal memberikan query ya dengan format tentu saja yang harus sesuai standar ya misalnya kita oh saya mau data ini dari periode tanggal segini sampai tanggal sekian ya kita tunggu 1 menit 2 menit nanti sudah akan keluar data yang kita butuhkan tanpa harus kita menunggu lama ya sehingga itu membuat kita cepat menganalisa dan cepat juga pada akhirnya untuk mengambil keputusan ini adalah digitalization ya tentu masih masih banyak contoh-contoh yang lain ya digitalization di dunia telco operation berikutnya adalah automation nah automation ya ini adalah cornya revolution industry 4.0 pada dasarnya kita ingin membuat segala sesuatu ini otomatik yang pertama adalah auto detection dan alerting jadi kalau kita bicara tentang operasional jaringan seluler ya kita punya di tim itu adalah tim yang memonitor network secara 24 by 7 ya itu biasanya di kita punya namanya network operating center NOC ini adalah tim yang memonitor network secara 24 jam selama full day ya setiap hari ya bahkan termasuk di hari libur jadi kayak kalau kita misalnya ingat di Polri ya mereka juga punya NTMC ya itu adalah contoh aplikasi NOC ya monitoring network di sisi lalu lintas ya kalau dunia telco juga ada namanya NOC nah NOC ini memang selama ini kan berbasis manusia ya kita punya tim yang memang stand by 24 by 7 mereka dibagi menjadi 3 shift ya masing-masing shift punya responsibility nya ada yang memonitor network radio nya ada yang memonitor transmisi nya ada yang memonitor fiber optic ada yang memonitor ISP dan segala macam nah ketika nanti ada masalah di network ya entah di bagian apa itu nanti mereka adalah orang yang pertama yang akan mendeteksi dan kemudian akan melakukan alerting mengingatkan kalau ada network isu nah tentu kita lihat kan ini sangat bergantung dengan manusia ya baik lagi manusia ini kan secara naluri ya ada capeknya ada lupanya ada ya banyak hal lah sehingga ini memicu dibutuhkannya auto detection and alerting nah auto detection and alerting ini juga sudah diterapkan di banyak industri termasuk di proyek yang saya tangani saat ini jadi ketika misalnya terjadi suatu seksion fiber optic putus misalnya fiber optic putus dari Surabaya ke Malang ya misalnya itu tanpa harus menunggu manusia mendeteksi itu nanti akan keluar alerting yang secara otomatis akan langsung terkirim sebagai trouble ticket terkirim sebagai whatsapp ya dalam bentuk whatsapp ke engineer yang harus menghandle yang dalam hal ini adalah engineer yang bertanggung jawab di area Jawa Timur ini bahwa ada fiber optic putus dari seksion Surabaya Malang ini menggunakan sistem automation ya jadi kita membangun logiknya ya kemudian kita integrasikan dengan sistem yang ada yang terkait dengan fiber optic itu sehingga meminimalkan isu yang akan miss dari deteksi ya ini auto detection and alerting yang kedua adalah auto healing auto healing jadi problem-problem di network yang biasa kita tangani dan ternyata penyelesaiannya ya gitu-gitu aja ya berulang-ulang jadi penyelesaiannya misalnya kita cukup melakukan riset perangkat atau kita cukup menurunkan nilai suatu parameter yang mengontrol perangkat tersebut ini akhirnya kita pelajari ya bahwa ini bisa dibikin suatu sistem automation dibangun sistem automationnya sehingga kalau terjadi suatu kondisi ya jadi kita menggunakan logika if else ya jadi kalau terjadi suatu kondisi yang memenuhi problem seperti ini nanti sistem akan secara cerdas mengambil tindakan untuk melakukan action berikut nah ini juga sudah kita terapkan sehingga misalnya kalau kita ada problem misalnya suatu perangkat misalnya baterai baterainya sudah habis kita perlu automatic genset ya itu sudah dilakukan secara otomatis tanpa harus manusia mengintervensi atau kalau misalnya kita menemukan suatu perangkat atau BTS misalnya ya overheating nah ini dari sistem yang kita bangun ini dia akan bisa secara otomatis dia akan melakukan riset riset modul tertentu yang terindikasi overheating nah ini tentu sangat membantu ya karena kita tidak perlu lagi mengirim manusia tidak perlu lagi mengirim field engineer untuk berangkat dari base campnya ke BTS tersebut untuk melakukan action yang ternyata pada akhirnya cuma melakukan riset yang ketiga adalah ZTO Zero Touch Operation Zero Touch Operation jadi ini kita adalah suatu impian jangka panjang ya bahwa nanti pada akhirnya suatu network itu bisa dikelola dengan Zero Human ini sangat mungkin ya banyak di tempat saya bekerja ya salah satu challenge yang kita miliki ya terutama untuk pihak manajemen itu adalah bagaimana bisa mengurangi jumlah manpower jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita consider low level ya mereka memonitor network seperti yang tadi saya sebutkan itu akan terus kita kurangi tentu ya kita tidak mau mensacrifice delivery makanya kita membutuhkan automation nah impian kita adalah ya itu kita benar-benar di network operating center room ya di knock room itu sudah tidak ada lagi manusia ya sudah tidak ada lagi manusia semuanya sudah dimonitor secara jarak jauh ya menggunakan sistem otomasi saat ini di Indonesia belum ada ya yang 100% ZTO ya yang pernah saya lihat ya dari apa yang saya pelajari itu ada satu operator di Finlandia ya mungkin kalau kita lihat di Finlandia negaranya tidak sebesar Indonesia tapi itu sudah ada di Finlandia itu satu operator dia benar-benar di NOC roomnya itu tidak ada engineer tidak ada manusia sama sekali ya ya di situ benar-benar semua di kontrol dari jarak jauh semuanya menggunakan berbasis otomasi ya tentu untuk Indonesia ini masih tantangan ya karena network Indonesia ini memang besar ya dan juga problemnya relatif kompleks ya lebih kompleks dibandingin misalnya negara kayak Finlandia berikutnya adalah self-optimized network ya self-optimized network ya jadi kalau kita dulu masih mengandalkan engineer-engineer yang pintar ya yang punya pengalaman untuk melakukan analisis dan action untuk meningkatkan kualitas jaringan sekarang itu dibuat sistem otomasinya juga dipelajari bahwa oh kalau ada kriteria seperti ini apabila performa A, B, C, D ini terpenuhi maka sebenarnya yang dibutuhkan oleh sistem itu adalah mengubah parameter A, B, C ini menjadi value yang lebih besar nah misalnya tanya seperti itu jadi bagaimana mengadopsi ya apa-apa pengalaman dan kecerdasan manusia ini ke suatu sistem nah ini zone ini adalah perkembangan yang sangat mutakhir ya saat ini menjadi trend dimana di tempat saya pun sekarang sudah mulai menerapkan jadi kita sekarang sudah bahkan melihat ya bahwa efisiensi zone ini sangat besar bahkan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal dibandingin kita mengandalkan manusia ya untuk melakukan optimasi jaringan ya yang terakhir itu adalah RPE, robotic process automation robotic process automation ini biasa diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya monoton pekerjaan yang reguler yang outputnya selalu sama ya sekarang kita gunakan robot ya robot tentu disini bukan harus robot dalam bentuk fisik ya robot disini juga robot dalam bentuk sistem yang imajiner ya jadi sebagai contoh di tempat saya itu kita biasa memproduksi report-report yang reguler yang misalnya weekly network report weekly network report yang ratusan ya kita biasa membuat weekly network report sampai 120 halaman saya lihat ini polanya monoton begitu-begitu aja kita hanya membutuhkan informasi ini, ini, ini ya akhirnya kita berpikir bagaimana kita mampu mengotomasi ini daripada kita masih mengandalkan manusia untuk men-generate report ini ini sangat mungkin sekarang sudah kita terapkan ya tentu kita membutuhkan suatu platform ya untuk mendukung ya platform yang cukup terkenal ya kalau kita berbicara RPE ini adalah UiPAD UiPAD ini sangat membantu kita jadi kita bisa melakukan kayak semacam recording ya jadi nanti manusianya melakukan recording bagaimana dia meng-collect data sampai men-generate report sampai jadi nanti si UiPAD itu akan merecord akhirnya dia yang nanti akan melakukan pekerjaan itu tinggal kita melakukan scheduling misalnya setiap hari pukul sekian tugasnya robot A adalah melakukan produksi report ini itu sangat mungkin dilakukan ya dan ini juga jernihnya terus berlanjut ya karena tentu demand-demand di reporting ini juga besar itu contohnya di reporting tapi sebenarnya banyak aspek-aspek lain ya bidang-bidang yang lain yang juga menerapkan RPE oke yang ketiga ya itu adalah big data big data ya ini juga tren saat ini ya tidak terkecuali di dunia telco ya big data di dunia telco yang pertama kita berbicara tentang customer experience management CEM ya jadi data-data experience pelanggan ya itu disimpan ya oleh network ya disimpan oleh suatu platform yang ini nanti sangat penting untuk diolah untuk banyak hal kita bisa mengolah untuk network planning kita bisa mengolah untuk network optimization kita bisa juga untuk network expansion bisa juga untuk marketing marketing intervention ya untuk lihat oh mana yang potensial untuk dilakukan operasi pasar nah itu membutuhkan data-data customer experience management customer experience management ini juga bagian yang saya kelola setiap hari ya jadi kita mampu mendapatkan data dari seluruh pelanggan operator di HVM ya si ini sukanya browsing apa sih ya oh si ini sukanya nge-game game ini ini oh kalau malam dia sukanya browsing ini itu semua ada ya di data customer experience management ini yang kedua adalah subscriber geolocation ya geolocation MR dan oleh semua pelanggan jadi kalau kita masing-masing dari kita tentu punya HP ya jadi sebenarnya masing-masing HP ini lalu berkomunikasi dengan jaringan jadi dia selalu mengirimkan data secara penodit ke TN ini yang kita ini disimpan oleh 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 Terima kasih. 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 Mungkin sembari menunggu Bapak Ahmad Yasir Kita bisa buat teman-teman audiens yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan Saya langsung saja di drop di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini saya sudah ganti provider ya Kita coba lihat semoga better ya Oke saya kira lanjut saja di halaman berikutnya Pak Ritya Kita coba cepat ya karena waktunya kurang dari 3 menit Nah ini adalah end user interaction model ya jadi kalau kita tahu di operator itu kan pelanggannya macam-macam ya ada pelanggan yang user biasa ya ada juga pelanggan yang VIP ada pelanggan yang prepaid ada yang postpaid ada pelanggan korporat ada juga pelanggan retail outlet misalnya ya toko-toko seluler Nah masing-masing pelanggan itu tentu membutuhkan peningkatan kualitas jaringan Nah tentu ya bagaimana operator ini mempunyai peningkatan kualitas jaringan berinteraksi berinteraksi ya dengan pelanggan ini menangani keluhan keluhan itu tentu dibutuhkan sentuhan automation Nah phase 1 ya apa yang sudah terjadi di dunia end user ini adalah mobile app ya seperti saya bilang tadi semua sekarang udah dibikin versi mobile appnya Yang kedua adalah demarcation engine demarcation engine ini adalah aplikasi implementasi dari machine learning ya dimana kalau dulu komplain-komplain pelanggan itu harus dianalisa oleh manusia ya tentu saja produktivitasnya rendah Sekarang kita sudah punya mesin ya dalam hal ini mesin yang kita bangun ya untuk melakukan proses demarcasi proses analisis sampai akhirnya keluar suatu action yang dibutuhkan itu apa Ya tentu phase 3 pasti masih ada jurni berikutnya apa ya oke yang berikutnya Pak Nitya Ya ini adalah contoh implementasi di zero touch operation ya tentu melibatkan dua hal baik yang remote activity ya seperti NOC itu tadi ataupun yang field activity ya yang dilakukan di lapangan Ya saya tidak akan jelaskan lebih detail ya bagian ini ya kita coba cepat berikutnya Pak Nitya Ya ini adalah big data ya big data itu punya karakteristik 4V ya yang pertama diversity atau variety ya data-data yang kalau kita mau katakan sebagai big data itu pasti data yang sangat bervariasi ya Ada data volume ada data jumlah pelanggan ada data apa yang digunakan ya ada data revenue disitu ya jadi sangat berverasi Yang kedua karakteristiknya adalah high speed ya pengolahan data ini dibutuhkan kecepatan tinggi ya tidak bisa hanya mengandalkan platform yang konvensional Kayak misalnya Microsoft Excel atau Microsoft Access Berikutnya large capacity ya kalau kita bicara big data harus large capacity ya sebagai contoh kayak operator seluler ya berapa sih data traffic internet yang mereka tangani setiap hari ya Itu skalanya sekarang sudah petabyte ya skalanya sudah petabyte 1 peta itu adalah 1000 tera 1 tera itu 1000 giga 1 giga 1000 mega ya 1 mega itu adalah 1000 byte jadi udah sangat besar ya jauh lebih besar ya dibandingin misalnya 5 tahun yang lalu Yang terakhir adalah high value jadi semua data itu harus ada value nya ya harus ada nilainya karena kalau nggak ada nilainya ya tentu sangat useless kita spend effort ya untuk mengolah big data ini Nah apa sih platform-platform big data yang populer ya di dunia telco industry ini saya kasih contoh di atas itu ada tiga ya Cloudera, Hadoop, Spark ya tentu masih ada yang lain tapi tiga ini adalah yang paling populer yang biasa digunakan di dunia telco Oke berikutnya Ini adalah contoh aplikasi big data jadi baik secara internal untuk internal operator ya baik maupun juga untuk eksternal data ya eksternal dari sisi operator Jadi kalau internal operator tentu berbicara tentang bagaimana meng-improve user experience bagaimana bisa mengakuisisi pelanggan baru Itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas network ya bagaimana bisa melakukan investment secara akurat ya Bagi eksternal ya karena balik lagi pelanggan dari suatu operator itu berbagai macam ya tidak hanya pelanggan personal tapi juga ada pelanggan korporat Ya kita bisa lihat disini bagaimana data-data dari operator itu bisa dimanfaatkan untuk industri yang lain ya termasuk consulting company ya termasuk pemerintah Kalau kaitannya dengan smart city ya nanti kalau kita bicara IoT ya disitu kita akan melihat bagaimana penggunaan jaringan seluler itu untuk mendukung aplikasi di smart city Oke berikutnya ya yang terakhir ya itu adalah customer experience improvement journey ya Jadi karena semua operator ya tentu mereka harus bersaing seperti yang tadi saya jelaskan tentang teori Porter ya Telkomsel, Excel, Indosat, Smartprend mereka semua berkompetisi ya Tentang customer experience improvement ini memang ada beberapa generasi ya Generasi pertama itu masih bersifat tradisional menggunakan data vendor ya Yang kedua sudah masuk ke vendor agnostik ya Dimana disitu bisa platform itu mengolah data dari berbagai macam network provider ya Disini ada platform smart care, neometric itulah contoh-contohnya Dan yang ketiga yang sekarang lagi tren ya itu adalah third party data, crowd source ya Dimana disini mengandung data-data kompetitor juga Dimana semua operator bisa tahu bagaimana sih kualitas saya sekaligus bagaimana sih kualitas kompetitor saya Nah disini data-data yang digunakan itu misalnya data Facebook, data open signal, okla atau speed test, kemudian tupela ya Mungkin dari nama-nama ini ada-ada yang sangat populer, yang sangat familiar ya itu Facebook ya Ini sekarang sudah kita gunakan untuk input ya bagaimana kita meningkatkan kualitas jaringan Oke berikutnya Ya ini adalah contoh ya report ya dari salah satu crowd source ya yang melakukan network benchmark ya Ini saya cuplik ya report di bulan Juli ya Masih hangat ya dua bulan yang lalu Report tentang bagaimana sih kualitas jaringan di Indonesia ya Di sini dibandingkan Tri, Indosat, Smartfriend, Telkomsel, Excel ya Di sini kita juga lihat semua indikator experience coba dibandingkan ya Di video, di game, di voice, di download segala macam ya Nah ini adalah contoh report dan ini ya tidak hanya penting bagi operator tersebut ke pelanggan ya Karena ini juga di publish di media ya Tapi ini juga sangat mempengaruhi bagi investor ya untuk memilih apakah dia confident ya Tentang growth suatu perusahaan dimana dia menaruh dananya ya Misalnya dia ingin melihat kok seberapa bagus sih Excel itu meningkatkan jaringan Seberapa kuat komitmen mereka Ketika mereka melihat report Juli ini ternyata Excel bagus ya rankingnya dibandingkan report periode sebelumnya Akhirnya disitulah confidence dari investor itu akan terbangun Sehingga oke saya menaruh dana saya ke tempat yang tepat Oke berikutnya Ya ini adalah yang seperti saya juga tadi ya Report yang dari Open Signal itu kemudian dimuat di media ya Kita lihat di sini berita di sosmed ya Kita di liputan6.com ya tentang bagaimana Excel menggantikan Telkomsel di pengalaman video Itu juga dimuat di media digital yang lain ya Ini adalah contoh tentang customer experience improvement ya Oke berikutnya Oke sekarang kalau saya coba summary-kan ya tentang artificial intelligence Jadi artificial intelligence itu adalah suatu proses kurva tertutup ya Yang memang harus selalu berjalan ya Harus selalu di improve masing-masing platformnya ya Jadi yang pertama itu kita harus punya namanya integrated platform ya Berarti saya busukan tadi ya Integrated platform itu adalah syarat nomor satu Yang kedua adalah use case ya Untuk membuat suatu dukungan ke bisnis ya Tentu harus ada use case dari data yang ada itu gimana use case-nya dibangun ya Sehingga itu bisa bernilai ekonomis ya Yang ketiga adalah expert ya Karena kita berbicara tentang bagaimana memindahkan ya Kecerdasan manusia ini ke suatu sistem ya Makanya dibutuhkan expert-expert yang terlibat dalam membangun sistem AI ini Berikutnya adalah data analitik ya Kita membutuhkan orang-orang yang memang punya kemampuan di data analitik ya Jadi profesi-profesi sekarang ini ya yang sangat populer ya Yang sangat dicari di dunia industri tak terkecuali telku adalah data scientist ya Data scientist ini bisa dalam bentuk data miner ya Bisa bentuk sebagai data arkitek ya Mereka ini dibutuhkan untuk membangun suatu sistem AI ya yang berguna ya Berikutnya adalah algoritma ya Jadi para data scientist ini nanti yang akan menelurkan suatu algoritma Hasil penelahan ya berdasarkan diskusi dengan expert ya Pengalaman dari expert ya Berikutnya coding ya Algoritma sudah dibangun Sekarang bagaimana kita menulis ya itu ke dalam suatu bahasa machine Disitulah dibutuhkan coding ya Disinilah nanti akan banyak programming programmer Programmer-programmer AI ya Kita punya banyak bahasa programming AI ya Ada yang berbasis Python, ada yang berbasis Perl Dan contoh yang lain masih banyak ya Tergantung dari sistem mana ya Atau bahasa mana yang lebih mudah ya untuk diterapkan untuk setiap kasus Terakhir adalah fine tuning Bagaimanapun ketika sesuatu sistem AI itu sudah jadi Tetap harus dilakukan namanya fine tuning Ya fine tuning untuk selalu mengimprove sistem tersebut Oke Lanjutkan kita ke bagian terakhir ya Tadi adalah AI di telco Sekarang kita masuk ke halaman terakhir ya bagian terakhir ya Tentang moving forwardnya seperti apa Nah ini saya cuplik dari pernyataan ya Dari Elon Musk ya Elon Musk ini kita tahu ya Owner dari Tesla ya Orang terkaya sedunia ya Jadi dia mengatakan bahwa Pada akhirnya itu robot akan menggantikan manusia ya Karena mereka bisa melakukan segala sesuatu itu better than us ya Jadi itu suatu kenisayaan Nah apa sih yang harus kita lakukan ya menghadapi kedatangan robot ini ya Kita masuk ke halaman berikutnya sebagai closing ya Kita melihat disini ya kita punya dua opsi ya Apakah kita menaruh posisi manusia ini sebagai rival dari robot Atau kita bersahabat dengan robot ya sebagai ally sebagai sekutu Nah tentu solusinya ya di dunia yang sekarang sudah mengadopsi automation AI ya Secara bijak ya kita harus memilih solusi sebagai allies ya Manusia dan robot dan machine ini harus bersatu ya Karena masing-masing ini punya kelebihannya ya Nah kita bisa lihat disini ya Human ya kita manusia ini juga punya strength ya Ya kaitannya dengan judgment, empathy, creativity, improvisation, leadership, mode shifting ya Karena itulah karakteristik manusia ya Jadi kita masih bisa menggunakan perasaan kita untuk mengambil keputusan yang lebih wise Which is itu mungkin tidak dimiliki oleh machine Machine di lain pihak juga punya strength yang tidak dimiliki oleh manusia ya Ya itu mereka following rule Jadi once kita program seperti ini mereka akan ikuti itu ya secara persis ya Secara berulang-ulang Yang kedua mereka punya strength di analisis ya Kemampuan analisis machine tentu lebih kuat dari manusia ya Makanya tadi ya ketika kita bangun suatu sistem ya dengan machine learning Mereka bahkan bisa akan melakukan better daripada manusia ya ketika itu sudah dilakukan fine tuning Terus speed ya Kecepatan robot dah kita tidak bisa tandingi ya Berikutnya accuracy ya Accuracy karena mereka mampu mengolah banyak data lebih akurat ya Kemudian repetition dan yang terakhir always on ya Namanya robot nggak ada capeknya kalau manusia masih membutuhkan istirahatnya Nah akhirnya ya dari sini ya kita kembali lagi dengan teori ICRS ya Teori ICRS dari Kaizen ya Jadi setiap pekerjaan itu setiap fungsi perlu dilakukan review ya Untuk memfasilitasi bagaimana kita dan manusia Kita sebagai manusia dan robot ini mampu bersatu ya Mampu bersatu padu untuk mendukung pencapaian tujuan Jadi mana pekerjaan yang bisa kita eliminasi Mana pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kombinasikan jadi satu untuk efisiensi itu ya Mana pekerjaan yang bisa dilakukan simplifikasi ya Kemudian mana pekerjaan yang bisa dilakukan penataan ulang rearrangement ya Jadi ini pada akhirnya adalah ultimate solution ya tentang Solusi bagaimana kita menghadapi kedatangan dunia automation ini Oke dari sisi presentasi itu ya Cuma sebelum saya tutup ya presentasi ini ya Nanti kita go dengan question and answer ya Saya coba sharing suatu video ya Video ini nanti akan menggambarkan Bagaimana kita mencapai suatu pencapaian yang luar biasa ya Melibatkan perpaduan antara manusia ya Tim yang punya expertise ya Dan didukung oleh AI ya Didukung oleh AI, didukung oleh tim big data analitik yang kuat Platform big data yang kuat juga menghasilkan suatu pencapaian yang luar biasa Videonya tidak lama ya Sekitar 5 menit ya Saya coba share Terima kasih 1 In early 2021 XLSL게ta is one of the biggest operator telecommunication in Indonesia Has performance experiences downlink speed benchmark We are at fourth place at Facebook And we are at second place for Open Signal Based on these results Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Network performance improvement is collaboration's activity from operational, optimization and rollout by focusing on third-party data analysis and LTC demarcation result. The first thing to do for network performance improvement is to collect various measurement components to get an overview of user experience as a baseline. I mean, others are Facebook, OpenSignal, SmartGare, Discovery, Radioaccess Network. Then we do analysis in correlation with network by insight, gain output and then demarcate the action. Armed with a strong demarcation analysis, action steps are planned and carried out quickly and on target. The NPI team is prepared with an excellent team, with expertise in their respective fields and efficient coordination, so that an extraordinary team synergy is created with XLSHOTA to make optimization breakthroughs. During the duration of the NPI, there were five major initiatives carried out to make the XLSHOTA network even better. And these five major initiatives have significantly proven to make XLSHOTA the best in speed throughput performance. Asher is XLSHOTA's XL network consistently provides the experience of speed throughput performance, which significantly has increased from last year 2021. XLSHOTA 4G dial speed increased with XLL improvement and become XLTour sub-heavy Indonesia. Asher is XLSHOTA's XL network success in improving speed throughput performance in all user categories, even for the low category managed to improve 78%. And with this achievement, XLSHOTA's XLSHOTA performance for downlight speed throughput is superior and becomes the best in Indonesia. The OpenSignal data source also shows the same result. XLSHOTA's XLSHOTA is consistently the best at this time for downlight speed throughput compared to other operators. XLSHOTA 4G dial speed increase among other operators with excellent improvement. And in April 2022, already ranked number one increase by 18% with average dial, THB 20.73, and PPS and video experiences. It is an honor that the collaboration between XL and Huawei has contributed to XLSHOTA becomes number one operator on speed internet. precisaillos, if you take a long range of'ma, there's only Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Untuk meningkatkan kualitas pelanggan itu kita menggunakan sejumlah data. Misalnya data NPS survei. Di Excel misalnya kita melakukan survei yang namanya TNPS, transaksional NPS. Jadi setiap pelanggan, setiap kali dia melakukan transaksi, misalnya SMS, nanti dia akan dapat melakukan SMS misalnya. Dia akan dapat TNPS survei yang datangnya juga lewat SMS. Sekarang bahkan sudah bisa juga muncul di aplikasi MyExcel. Setiap orang yang misalnya menggunakan Excel untuk gaming, dia juga akan nanti dapat survei TNPS. Nah ini jumlah datanya besar. Data yang di-feedback oleh pelanggan tersebut kemudian akan di-collect oleh platform di database central. Ini akan dipadukan oleh data kita yang kaitannya sama CEM tadi. Jadi kita punya data customer experience management di mana semua pelanggan, dalam hal ini kalau kita bicara Excel, 40 juta pelanggan Excel, itu experience mereka setiap hari itu ada di sana, recordnya ada. Nah berapa sih speednya mereka, berapa sih delay mereka ketika melakukan gaming dan segala macam itu ada. Kemudian data itu dikorelasikan lagi dengan data pendukung network. Kita di network kita juga punya data statistik misalnya setiap BTS itu jumlah trafficnya berapa, setiap BTS itu performanya seperti apa, misalnya kecepatan data dari statistik seperti apa. Kemudian indikator-indikator network yang lain seperti apa. Nah keseluruhan data itu antara data NPS survey, kemudian data customer experience management, CEM itu, kita di Huawei punya platform yang namanya smart care yang meng-collect data itu. Kemudian ada juga data statistik dari masing-masing BTS termasuk di kita juga perangkat transmisi segala macam, itu akhirnya dijadikan satu, diintegrasikan jadi satu platform yang kita gunakan untuk analisis. Nah untuk analisis. Data analisis itu nanti penggunaannya bisa multi-department. Ada department yang misalnya terkait dengan peningkatan kualitas jaringan, di mana saya berkecimpung di situ, itu nanti digunakan. Oh ternyata saya melihat misalnya di Kabupaten Malang, gitu ya. Di Kabupaten Malang pelanggan di kecamatan ini ya, itu banyak komplain masalah gaming yang lelep. Tapi di kecamatan yang lain itu komplainnya lebih berbicara masalah data. Nah data kecepatan yang lebih lambat misalnya. Nah akhirnya itu dipadukan dengan data-data dari statistik network, data-data dari CEM, data-data dari NPS itu untuk kita mengambil tindakan. Oh ternyata kalau saya harus melakukan improvement network dari sisi existing, saya mending fokus di kecamatan ini di bagian apa? Di kecamatan lain bagian apa? Nah data yang sama itu juga digunakan oleh bagian network planning misalnya. Network planning akan melihat, oh ternyata kita relatif banyak detractor datang dari kecamatan ini. Nah disitulah kita harus banyak melakukan investment untuk merapatkan jumlah BTS misalnya. Data yang sama itu juga akan digunakan oleh orang marketing. Ketika misalnya orang marketing melihat data dari analisa big data kita itu, platform big data kita itu, dia akan melihat, oh ternyata detractornya di sana banyak. Nah komplain itu kan harus dilihat sebagai dua hal ya. Jadi satu sisi bahwa network ini masih ada interaction, masih ada engagement, pelanggan itu peduli, makanya dia memberikan komplain sehingga marketing ini akan lebih agresif. Oke saya harus banyak mendatangi kecamatan tersebut untuk menggali potensi-potensi pasar di sana. Nah atau nanti akhirnya marketing akan melakukan operasi pasar untuk misalnya kecamatan-kecamatan yang kita bilang dari data big data itu, oh disitu udah bagus. Banyak promotornya secara network quality bagus. Sayangnya volume yang di-generate oleh BTS-BTS di kecamatan tersebut masih terlalu kecil. Saya kira marketing harus banyak melakukan operasi pasar. Banyakin promo, akuisisi untuk ambil pelanggan-pelanggan yang sekarang sudah terlanjur less dan kompetitor misalnya. Jadi seperti itu Bu, pengaplikasiannya kalau yang sekarang saya alami. Masih ada lagi Bu, Bu Ani? Bagaimana kemudian pemanfaatan digitalisasi ini Pak Bami, atau misalnya kita langsung menuju ke AI ya, yang kemudian diperlakukan bagi UMKM. Sebenarnya tahapan awal apa yang kemudian bisa dilakukan oleh mereka ya. Kalau selama ini kan mungkin karena memang resources yang dimiliki oleh perusahaan besar cukup banyak, begitu sehingga mereka bisa mengembangkan dan memperdayakan AI yang kemudian dibangun. Bagaimana dengan para pelakuan UMKM ini tahapan awal yang seperti apa yang bisa mereka lakukan untuk menuju ke arah digitalisasi dari bisnis mereka. Pertanyaan Pak Bami. Kalau pertanyaan untuk UMKM ya, ini karena UMKM kan kalau dari sudut pandang operator itu adalah salah satu pengguna ya, salah satu tipe pengguna mereka adalah UMKM ya. Saya kira langkah pertama ya, untuk UMKM itu ya, itu tadi ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu platform ya, untuk mengiklankan produk-produk mereka ya. Jadi mengiklankan produk-produk mereka ya, makanya baik lagi tentang e-commerce ya. Nah, kalau saya korelasikan dengan pengalaman saya ya, misalnya di Excel ya, di Excel itu apa yang sekarang, yang pernah dilakukan itu adalah Excel bekerjasama ya dengan pemerintah tentu ya, misalnya membangun suatu platform di mana di situ UMKM ya, itu bisa ikut berkecimpung untuk mengiklankan produk-produk mereka. Contoh yang lain yang saya ingat itu pernah juga misalnya bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, waktu itu mereka melaunching suatu mobile app ya, suatu mobile app di mana di situ membantu, saya lupa namanya mobile app-nya itu apa, itu membantu nelayan ya, untuk bisa mengetahui di mana area-area di lautan itu yang banyak ikannya. Tapi di situ dibantu oleh suatu sistem navigasi ya, suatu sistem navigasi ya, di mana operator ini membantu ya dengan menyediakan ekosistem dan jaringan selulernya yang mampu mengakomodasi komunikasi data tersebut ya. Jadi saya lebih suka memberikan contohnya ya Bu ya, contohnya seperti itu ya, bentuk aplikasinya kalau untuk mendukung UMKM. Cukup dari saya, Menterluan Pak Fami dan Pak Wiata. Terima kasih Bu Ani, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini ada satu pertanyaan Pak, dari Sasa, menanyakan saat ini sedang ramai permasalahan mengenai pencurian data. Bagaimana seharusnya cara kita menjaga data kita sendiri? Lalu apakah data kita yang di provider itu aman? Apakah provider data mengakses informasi yang ada di dalam gadget kita? Oke. Ya ini pertanyaan bagus ya. Tadi ada salah satu poin ya di bagian pastel itu tentang cyber security ya. Jadi cyber security ya itu sekarang jadi isu penting ya. Jadi isu penting. Jadi kalau ditanya operator itu punya data pelanggan sedetil apa ya? Karena saya yang berkecimpung sehari-hari ya. Ya kita tahu data pelanggan itu sampai sedetil-detilnya. Tapi tentu ada namanya kode etik. Kode etik ya. Jadi di mana ada di situ setiap orang yang berkecimpung di bidang-bidang yang terkait dengan data-data yang mengandung istilah PII, Personal Identity Information ya. Itu memang ada kode etik yang mereka harus patuhi ya. Kita bahkan harus secara reguler itu menandatangani fakta perjanjian ya. Fakta perjanjian ya. Bahwa kita tidak akan membocorkan data tersebut ke pihak ketiga ya. Jadi di Indonesia ini ya data dari operator itu hanya boleh dibuka ya sesuai permintaan dari kepolisian. Jadi kalau itu tidak ada permintaan resmi dari kepolisian ya dari itu tentu tidak bisa dibuka datanya ya. Jadi kalau dibilang operator punya data sedetil apa saya bilang ya sampai sangat detail. Makanya tadi saya bilang ya kita ada namanya geolocation. Misalnya untuk men-trace ya. Men-trace perjalanan saya kemarin. Kita di sistem bisa melihat, oh kemarin Fahmi itu perjalanan dari kota ini ke kota ini. Jam segini dia ada di sini, di kecamatan ini. Itu datanya ada. Dia ketika di kecamatan ini dia melakukan apa? Oh dia melakukan browsing. Kemudian di kecamatan ketika berpindah 5 jam kemudian dia sudah melakukan ini. Itu semua ada datanya. Bahkan sampai kekuatan sinyal yang dia terima, yang saya terima itu ada berapa bar. Kalau kita lihat di HP adalah bar. Tapi di sistem nanti ada mengenal kekuatan sinyal dalam skala DBM. Itu juga ada. Jadi sampai sedetil itu dalam akurasi 50 x 50 meter. Tapi balik lagi, kembali tadi saya bilang ya, kita punya kode etik. Kita tidak boleh membocorkan itu. Kecuali kalau itu memang diminta oleh kepolisian. Jadi banyak kasus ya, di mana operator ini juga diminta kerjasamanya oleh pemerintah, misalnya oleh kepolisian, untuk menangkap burunan. Saya ingat ya pengalaman saya pribadi ya, 2005 ketika saya masih awal-awal berkecimpung di telekomunikasi, di operator, saya masuk ke tim yang waktu itu terlibat untuk membantu kepolri ya, untuk menguntit Tommy Suharto. Nah, menguntit Tommy Suharto. Jadi kita waktu itu dibentuk tim ya, untuk menganalisa data-data ya, dari nomor-nomor yang dicurigai, segala macam. Nah, jadi balik lagi ya, kode etik sih kalau menurut saya ya. Kalau ditanya, data seperti apa yang operator punya ya, sangat detail. Data yang operator punya ya. Jadi, berbagai macam datanya ya. Jadi tidak hanya data internet, tapi juga ada data telco yang biasa orang menyebutkan CDR. Data CDR. Kemarin kalau kita ingat kasus Sambu, kan ada pengamat yang bilang CDR, CDR. CDR itu adalah data konvensional sebenarnya. Itu adalah data yang merekam percakapan pembicaraan, call, ataupun record SMS. Nah, itu semua pelanggan data CDR-nya itu ada di operator. Tapi tentu saja ya operator tidak bisa membuka data itu tanpa ada permintaan resmi dari kepolisian. Nah, menyikapinya gimana ya? Saya kira ya ini kembali ke diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing, makanya tentu banyak tips ya. Saya nggak bisa jelaskan di sini ya, tips and trick untuk menjaga keamanan data. Intinya ya adalah setiap kali kita masuk ke suatu platform. Tentu di sana itu pasti akan ada halaman awal ya, yang menjelaskan tentang term and condition. Itu memang naluri manusia itu kadang-kadang males baca kan ya. Biasanya langsung akan klik agree ya. Itu penting sekali ya untuk selalu dibaca ya. Karena ketika kita udah membuka data-data kita ya, kita masuk ke dunia internet ya, artinya kita ini sudah telanjang ya. Kita sangat terbuka dengan apa-apa yang kita punya. Makanya kita harus selalu memastikan kita pelajari ya semua term and condition. Kemudian kalau kita juga sering menginstall aplikasi, kita juga lihat kan ada prom-prom menunjukkan apakah memungkinkan ini merekod ini, merekod itu. Ya, kita kembali lagi ke kita masing-masing. Kita harus berhati-hati di sana untuk selalu melakukan klik yes. Itu sih kalau menurut saya ya tips dari pengalaman pribadi ya. Selama ini ada nggak Pak permintaan data dari partai politik untuk kepentingan pemenangan pemilu gitu? Nggak boleh Pak ya. Kalau langsung dari partai politik itu nggak boleh. Jadi memang harus resmi dari kepolisian. Jadi kita beberapa kali ya ada meeting ya diundang oleh Polri ya, operator, karena memang ada namanya lawful interception. Jadi lawful interception ini memang operator sudah tanda tangan. Jadi kalau ketika itu diminta oleh kepolisian, entah itu untuk menguntit koruptor, menguntit buronan, operator harus terbuka datanya. Dan itu memang bisa. Tapi kalau perseorangan ataupun misalnya kayak partai politik, direct operator, itu pengalaman saya tidak ada. Harus selalu melalui kepolisian, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Sebelum kita akhiri. Mahasiswa kami ini berkecimpung di bidang administrasi bisnis. Kemudian ada nggak peluang kerja di telekom? Maksudnya di posisi mana bisa diisi oleh lulusan mahasiswa administrasi bisnis ini, Pak? Oke, ya. Jadi kalau kita bicara telco ya, telco ini kan tidak hanya melulu orang network ya. Memang kalau kita bicara core bisnisnya telco ya jelas orang network ya. Di situ biasanya anak-anak lulusan elektro, anak-anak lulusan informatik ya di situ ya. Tapi juga ada bagian-bagian lain. Jadi kalau saya hubungan di Huawei ya, di Huawei ini kita juga ada bagian HR, kita ada bagian finance, kita juga ada bagian corporate regulation, corporate secretary, segala macam ya. Jadi peluang itu ada. Misalnya kalau untuk lulusan-lulusan administrasi bisnis mungkin bisa ke bagian finance. atau juga di bagian HR. Ya, karena bagaimanapun kan untuk menunjang keseluruhan bisnis di telco itu tidak hanya melulu di bagian network, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yasir Fahmi, STMPA. Adik-adik mahasiswa bisa menyimpulkan dari diskusi kita posisi administrasi bisnis itu di mana di tengah perkembangan AI ini. Oleh karena itu Anda semua harus mengupgrade knowledge, mengupgrade insight untuk bisa inline dengan tantangan kebutuhan dunia usaha saat ini. Demikian, kita akhiri. Kami mohon applause-nya untuk semua audien. Terima kasih, Pak Fahmi. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasir Fahmi. Terima kasih, Pak. Juga kepada Bapak Wiyata, selaku moderator pada siang hari ini. Untuk agennya selanjutnya yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Cara 3-in-1 Program Studi Administrasi Bisnis yang bertemakan Bolstering the Rule of Artificial Intelligence in Digitizing Business Service kepada Ibu Nur Imama, PhD. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Prawijaya, Bapak Andi Feptawijaya, PhD. Ketua Departemen Administrasi Bisnis, Bapak Muhammad Iqal, DBA. Ketua Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Profesor Dr. Muhammad Saifi, kemudian narasumber yang tentunya di sini narasumber yang sangat kompeten, yang telah memberikan pengetahuan di acara pada siang hari ini, yaitu Bapak Ahmad Yasir Fahmi, SD, MBA, dan semua mahasiswa, terutama mahasiswa yang memprogram mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti dan juga menyelesaikan pangkaian acara 3 in 1 yang diselenggarakan oleh Prodi 1 Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, yang diakhiri acara pada siang hari ini. Dengan mengangkat tema, Polstering the Role of Artificial Intelligence in Digitizing Business Service. Ini dalam keadaan semuanya tentu lancar, sehat, dan penuh semangat, dengan harapan mahasiswa semuanya dapat memetik pengetahuan, menimba ilmu pengetahuan yang para narasumber sudah berikan, mulai dari rangkaian awal sampai pada siang hari ini. Di sini kami menyampaikan kembali bahwa kegiatan 3 in 1 adalah serangkaian kegiatan teaching collaboration dengan pakar dari akademisi dan praktisi untuk meningkatkan kompetensi, terutamanya bagi mahasiswa administrasi bisnis, dan khusus di bidang sistem informasi manajemen. Dalam hal ini, bisnis intelijen. Rangkaian acara ini dimulai pada tanggal 10, diikuti tanggal 15, dan diakhiri pada siang hari ini dengan acara 3 in 1 yang sudah dihadiri oleh narasumber Pak Yasir Fahmi. Kemudian ada pun narasumber yang kami memberikan materi pada rangkaian 3 in 1 itu dari Malaysia, Australia, dan juga Indonesia. Perubahan pola pikir orang yang memperoleh informasi yang akurat itu tentu dipengaruhi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi khususnya internet dan juga digitalisasi itu dapat dijadikan sebagai media untuk mengatasi keterbatasan pada era modern ini. Seperti artificial intelligence yang sudah disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini yang tentunya di dalamnya terdiri dari integrated platform, use case, expert, data analytics, algorithm, coding, fine tuning, dan banyak lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi. Sistem informasi dapat berkontribusi pada area yang sangat luas tentunya dengan melihat pesan spesifik informasi dan sistem informasi lintas dan berbagai pemangku kepentingan. Peserta mahasiswa yang saya banggakan yang menghadiri acara pada siang hari ini, tentu kami berharap ini akan menjadi sebuah pijakan untuk Anda semuanya bisa mengembangkan diri dengan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan sampai hari ini di kegiatan 3 in 1. Demikian dengan berakhirnya acara 3 in 1 siang hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara 3 in 1. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Tercinta, Fakultas Ilmu Administrasi, para narasumber, dosen, mahasiswa, dan tentu panitia acara yang telah mendukung dan bekerja keras sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, rangkaian acara 3 in 1 Prodi S1 Administrasi Bisnis, kami tutup. Malang Ponoroko, Jogja, karena saya berada di Malang saat ini. Ponoroko tempat tinggal saya, asli saya. Kemudian tentu Jogjakarta adalah asal dari Pak Fahmi. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuwud, Pak Fahmi. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada audiens yang telah hadir pada siang hari ini. Akhir kata, saya Monika Nela. Memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama saya memandu jalannya acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih. Terima kasih.